Assalamualaikum teman-teman teman-teman ini geladi dalam sungkupan ya jadi kali ini aku mau buka ini geladi yang aku sungkup dan juga ini tuh geladi yang habis pindah dari pot kecil ke pot yang agak besar dan juga ada yang habis di split atau diambilin anak-anaknya karena kemarin banyak teman-teman yang minta dibikinin video gimana caranya biar saat nyeplit anakan itu gak stres jadi kali ini aku bakal bikinin lagi buat kalian ya oke kita nanti buka ini dan kita lihat stres apa enggaknya ya teman-teman nah ini aku buka ya teman-teman ini tuh aku ini yang split ya jadi kemarin ini ada di pot besar terus aku split-split teman-teman nih ini indokan dua aku habis split kemarin anakannya ada di bawah dan setelah di split dia tetap seger anakannya juga seger ada di bawah jadi caranya cuma satu disungkup aja teman-teman karena sungkup itu benar-benar membantu banget teman-teman membantu banget biar dia itu tetap seger setelah di split atau diambil anakannya teman-teman ini yang udah aku split ya terus ini ini yang jenis carmilla ini yang pindah pot teman-teman dari pot kecil ke pot besar gelat gak teman-teman tumpup ya nah alalah nah kalian bisa lihat ya ini setelah pindah tanam dari pot kecil ke pot besar dia tetap seger daunnya tiga ini ini satu potnya isi dua ya teman-teman jadi ribun nah buat sebagian orang sebagian teman-teman mungkin cara ini terlalu ribet ya karena kita harus sungkup-sungkup cuman ya kalau kita gak mau geladi kita stres setelah di apa namanya dipindahin dari pot atau habis di split ya kayak gini harus disungkup teman-teman soalnya ini tanaman geladi tuh memang butuh bantuan banget teman-teman untuk hidupnya ya tetap seger ya teman-teman ini udah satu minggu setelah dipindah pot dari pot kecil ke pot besar aku udah mau keluarin dia ya teman-teman udah gak apa-apa ini dikeluarin dari sungkupan ya nah nanti sekalian aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya nyeplit-nyeplit keladi kebetulan ada keladi kuyang mau aku pecah mau aku itu perbanyak dengan cara diambilin anakannya ya bentar ya nah jadi ada keladi ini yang bakalanku ambilin anak-anakannya ya teman-teman mungkin nanti kalau misalnya satu dua daun itu layu itu gak masalah teman-teman sebenarnya oh keladi itu cepet kok cepet tumbuh daun baru beda sama tanaman itu kalau agulonnya lumayan lama ya tumbuh daunnya sebulan mungkin tambah satu daun atau dua daun kayak gitu tapi kalau keladi itu cepet kok jadi justru aku saranin banget buat kalian kalau misalnya habis belanja online ada daun-daun yang layu itu mendingan kalian tuh potong aja buang gak usah ditahan-tahan soalnya kalau ditahan-tahan juga malah memperlambat untuk tumbuh daun baru teman-teman oke kita balik kameranya terus kita bongkar ini ya teman-teman oke teman-teman ini keladi hybrid hybridnya aku ya ini satu pot isinya banyak banget ini kemarin umbi dorman aku tanam ulang dan sekarang tumbuh banyak tapi karena tumbuhnya gak beraturan seperti ini daunnya pada kayak gini rebah-rebah menurut aku gak cantik jadi aku mau bongkarin aja nih daunnya tuh bagus banget warnanya kalau aku lebih seneng warna-warna kayak gini teman-teman tenimbang warna-warna yang terlalu merah gonjreng terus polos kayak gitu aku lebih seneng yang warna-warna kayak gini kalem-kalem kayak gini ini kemarin ku isi ada beberapa umbi ini beda ya ini beda sama yang tadi kita panen panen lagi anakannya dapet satu terus dua kalau misalnya habis kayak gini tuh langsung disungkup aja ya teman-teman berkali-kali aku bilang sungkup 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 ya itu karena memang sungkup tuh bagus banget biar dia stabil gak gak stress kayak gitu loh teman-teman tapi kalau misalnya habis panen dipanenin kayak gini satu dua daun ada yang layu ya wajar sih yang penting kan gak sampai dorman loh teman-teman bisa capek ini panggil lagi tiga ya tadi empat nih ini ini juga ternyata dia kena kutu teman-teman makanya makanya daunnya pada rebahan ya teman-teman tau rebahan gak rebahan tuh tidur-tiduran loh ini kok umbinya segede ini tapi yang tumbuh tuh anakannya nih ini harusnya tumbuhnya dari sini tapi malah ini tumbuh anakan jadi aku ambil aja anakannya terus nanti umbinya aku tanem lagi aja ya nih ini ini jenis beda ini raspberry splash daunnya lebih tipis dia tipis kalau ini tebal 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 banget nih teman-teman banyak yang nanya aku pakai media tanam apa aku media tanam seadanya sih teman-teman cuman aku ya seringnya cuman pakai sekamentah sama daun bambu aja ganti-ganti kadang-kadang pemupukan pemupukan aku tambahin pakai apa namanya ya pupuk kandang pupuk kandang ya tapi ingat semuanya udah harus di fermentasi ya jangan masih mentahan panen lagi panen lagi warnanya kalem banget nah kalau aku yang daun-daun kayak gini buang aja nanti kan jadinya nah gini teman-teman kalau misalnya tadi daun yang udah rebahan kayak gini kok dipertahani dibiarin itu malah nanti memperlambat ini buat tumbuh teman-teman jadi buang aja ya terus syaratnya biar keladinya tuh rimbun rimbun satu pot tuh loh diisi banyak jenis terus apa diisi banyak jadinya kan rimbun kalau cuman satu memang susah rimbun ya keladinya umum wajar dia satu satu daun tumbuh satu daun apa satu daun tumbuh satu daun layu keladinya emang kayak gitu kok jadi yang terlihat kelihatannya tuh rimbun ya sebenarnya ya karena satu potnya tuh isi banyak teman-teman terus ternyata dia kena kutuk makanya tadi pada sengkelah daunnya pada rebahan musuh paling berat keladih tuh ya kutuk teman-teman jadi makanya dirutinin semprot insektisida minimal tuh dua minggu sekali ya teman-teman aduh apa itu nah ini indoknya nanti ku tanam sendirian aja terus anaknya tadi dapet berapa ini bukan ini anaknya tuh dapet ada satu padahal ini dua loh nih nih ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah kalau ada yang mau nanti tunggu tunggu dulu ya ditanam dulu sekitar dua minggu udah sehat udah stabil boleh dijual oke kita tanam dulu ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita mau tanam dan untuk nanamnya ini aku pakai media tanam ya teman-teman lihat campuran antara sekam mentah terus daun bumbu dan juga ada sedikit sekam bakar teman-teman ya ada sedikit sekam bakar sekam bakar hanya sedikit aja gak pakai ya juga gak apa-apa sebenarnya biasanya aku juga gak pakai teman-teman dan teman-teman yang harus kalian inget banget ya yang biasanya sering bikin akarnya busuk pada saat habis pindah tanam atau habis split anakan itu adalah pada saat tanam tuh teman-teman pakai pot yang terlalu besar nah itu biasanya rentan banget bikin akarnya busuk makanya ini disini aku pakai pot ukuran kecil aja nih ini ukuran eh 10 ini ukuran 8 untuk nanam anak-anaknya kalau buat si indukanya nanti aku pakai pot ukuran 12 ya teman-teman kita mulai dari yang pertama yang pertama terus yang kedua ini juga karena karena daunnya tuh rebahan ya kita buang aja buang aja soalnya tadi tuh akarnya banyak yang busuk makanya ternyata daunnya pada rebahan teman-teman pada tidur daunnya sengkleh kalau akarnya sehat nggak akan kayak gitu apalagi untuk ukuran keladi ini yang memang dia jenis kokoh ya kalau akarnya sehat nggak akan rebahan daunnya disini lagi hujan teman-teman hujan terus kayak gini aja terus nanti disungkup buang daunnya sebenarnya ngerawat keladi itu gampang simple kalau misalnya kita udah bisa ngerawat terus udah tau caranya akan ketagihan ngerawat soalnya dalam satu jenis tanaman aja yaitu keladi dia punya banyak sekali corak warna karakter daun jadi bikin nagih udah beli yang ini pengen beli yang ini kayak gitu aku juga kayak gitu teman-teman nah ini si apa ya tadi ini yang raspberry apa namanya raspberry splash dia lebih lemes nih kelihatan kan perbedaannya dia ngek ngek ini enggak daunnya padahal sama ya kalau yang awam pasti mengiranya sama kalau orang yang nakal jualannya bisa kayak gitu kita pesen apa dikasihnya apa karena memang keladi banyak sekali yang mirip-mirip teman-teman aku mau sharing ke teman-teman buat teman-teman kalau mau belanja tanaman keladi di toko oran itu hati-hati ya soalnya aku sering banget kan aku iseng-iseng kadang scroll di toko-toko oran tuh ada yang jualan umbi duwi warna kok harganya 5 ribu 10 ribu tuh penipuan banget teman-teman kalau yang asli untuk umbi duwi warna itu bisa jutaan teman-teman makanya aku heran jual umbi duwi warna kok 10 ribu terus banyak reviewnya tuh pas tumbuh tumbuhnya di kebon red star makanya teman-teman hati-hati ya kalau mau belanja di toko oranye maupun aplikasi lainnya hati-hati aku gak ada di shopee aku gak jualan di shopee soalnya gak gak ada waktu buat upload upload di shopee terus juga gak ada gak gak sempet balesin cap di shopee nah ini yang besarnya ya terus namanya kita jualan dimanapun kan kita harus konsisten ya kalau ada yang ngecat yang harus dibalas nah disitu aku belum bisanya teman-teman makanya aku gak jualan di shopee dan juga karena peladiku kan rata-rata hybrid teman-teman jadi gak bisa nyetok kayak di shopee gitu loh naruh foto ini terus dibiarin berbulan-bulan karena peladiku hybrid misalnya aku jualan di shopee berarti aku harus update setiap saat kan harus ada ini di upload ada ini di upload kayak gitu gak sempet banget teman-teman ini untuk yang induknya aku pakai pot ukuran 12 ini potnya juga kotor gak aku cuci dulu bodoh amat dah habis itu disungkup sungkup 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 aku selalu menyuarakan buat sungkup gitu oke udah selesai ini tinggal kita siram terus kita sungkup udah selesai tadi untuk hasilnya ada yang udah aku buka ya itu tadi yang di awal video itu yang Carmilla itu habis pindah tanam disungkup seger seger aja gak ada rusak sama daunnya nah yang ini nanti bakalan dicacah aja kayaknya nih ini umbi ya tadi teman-teman nah habis ini disiram siram terus sungkup nah ini untuk plastik yang tadi buat nyungkup kita bisa pakai lagi ya teman-teman buat nyungkup ini jadi aku pakai plastik kayak gini ini biasanya tuh plastik yang buat tempat peyek aku pakai aja kayak gini ya tinggal kalian masukin aja kayak gini oh iya kalau memang kalau kalian kepingin nggak stress banget keladinya kalian juga bisa siram pakai vitamin B1 itu anti stress B1 tapi aku nggak pakai kali ini nggak pakai nggak apa-apa terus disini diisi air ya untuk kayak gini nah kelembung nih teman-teman ya ini kayak ikan ya teman-teman ini ikan apa tanaman ya tanaman yang mirip ikan nah kayak gini teman-teman sungkupnya ya kayak gini ini nanti nggak stress dia seger aja kalau ini yang ukuran ini ukuran kecil-kecilnya nanti aku sungkup di box aja atau kalau enggak ya dimasukin ke rumah sungkup kayak gitu aja teman-teman ya oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati